Nah gitu, kenapa Imam Mahdi Al-Muntazar ini dirahasiakan sesuai dengan tema kita Rahasia ya, jadi hadir tapi memang tidak menampak pada kita ya saja Ya, pertama bahwa persoalan yang terjadi adalah ketidaksiapan kemudian kita Untuk menerima kehadirannya Keadaan yang tidak siap itu Ketika, itu adalah kezaliman ya Ketika Anda memberikan uang 1 juta kepada anak Anda yang masih berusia SD misalnya Maka itu satu kezaliman Karena uang yang sebegitu itu akan menghancurkan dirinya Demikian juga bahwa cahaya yang begitu luar biasa Ditampilkan pada mata yang mungkin tidak siap untuk melihat cahaya itu Maka itu justru akan merusak cahaya Merusak kemudian mata tersebut Kehadiran para hujah ini Allah menghadirkannya tentu pada saat yang tepat Dimana kemudian keadaan itu memang sesuai dengan keharusan akan kehadiran dirinya When the students ready The teachers coming Jika para pelajar itu siap maka gurunya akan datang Demikian juga kita perlu mempersiapkan diri kita Dan ini yang kemudian kemudian di sini Dan ini yang kemudian disebut dengan al-ilbabar ya Penantian Salah satu yang adalah falsafah penantian itu adalah mempersiapkan diri kita Untuk satu masa Dimana proses kesempurnaan itu terjadi dan pemimpin yang mampu memimpin kemudian manusia ini adalah pemimpin yang paling sempurna, karena itu disitulah saat kehadiran sahibul asri wa sallam raja wa sallam, raja wa sallam, raja wa sallam tapi sebelum itu tentu bukan kemudian bahwa Allah menyembunyikan dari kita tapi kita adalah yang tidak mampu kemudian karena kualitas diri kita terbatasan kita untuk dapat memahami kehadiran dirinya jadi bukan karena tidak jelasnya matahari tapi karena mata kita yang terhalangi oleh awan sehingga kita tidak mampu menyaksikan matahari